Kim Taehyung atau yang lebih dikenal dengan V merupakan penyanyi asal Korea Selatan yang tergabung dalam boy group BTS. BTS sendiri merupakan grup idol yang berada di bawah naungan agensi Big Hit Entertainment atau Hype Label. Selain sebagai penyanyi, V BTS juga dikenal sebagai seorang aktor dan model. Ia bahkan kerap didapuk menjadi brand ambasador sederet brand mewah dunia, salah satunya Celine. Penyanyi asal Korea Selatan yang lahir di Daegu pada tanggal 30 Desember tahun 1995 ini merupakan lulusan dari Korean Arts High School dan Global Cyber University. V memiliki tinggi badan 178 cm dan berat badan 62 kg. Taehyung mulai bermimpi menjadi penyanyi saat usia sekolah dasar. Demi mewujudkan impian tersebut, ia mengikuti les saksofon saat SMP. Setelah lolos audisi di Daegu, Kim Taehyung menjadi trainee Big Hit Entertainment dan resmi menyandang nama V. Di Takarang, anggota grup K-pop Secret Number asal Indonesia, diperkenalkan sebagai Duta Hubungan Indonesia Korea Selatan dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kedua negara. Misi gadis berdarah Bali itu disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Korsel Gandhi Sulis Tianto, yang pada Senin tanggal 10 April lalu menghadiri penetapan anggota grup K-pop Super Junior, Choi Siwon, sebagai Duta Promosi Korsel untuk misi yang sama. Dita sendiri ditunjuk sebagai Duta Hubungan Bilateral oleh Dubes Gandhi pada akhir Agustus tahun 2022, dan sebulan setelah itu ia diikut sertakan menyambut Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana saat Presiden melakukan lawatan ke Korea Selatan. Kesuksesan Dita Karang sebagai idol K-pop asal Indonesia dengan Secret Number mampu membuat bangga warga tanah air. Kini, Muhammad Zayan, pria asal Indonesia mulai mengikuti jejak Dita Karang dalam peruntungan dunia hiburan Korea Selatan. Hal itu diketahui melalui unggahan akun Instagram Sodiak yang memperlihatkan cuplikan foto Zayan untuk album perdana True Edaik. Dalam foto yang diunggah, Zayan mengenakan pakaian seragam dengan nuansa warna teal dan merah di atas kemeja. Seragam tersebut dipadupadankan dengan celana putih. Usai perilisan foto teaser tersebut, publik langsung ramai mengomentari sosok Zayan. Zayan sebelumnya sempat menarik perhatian sejak diumumkan sebagai train grup K-pop OCG Newbies. Pada Oktober tahun 2022 silam, sebelum masuk menjadi train, Zayan pernah ikut acara Racing Star Indonesia pada 2018 dan Indonesian Idol pada 2020. Terima kasih telah menonton!